Intro Pengusaha Koirul Tanjung kembali masuk dalam deretan 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes 2022 Harta kekayaannya yang mencapai 80,8 triliun rupiah, menjadikannya sebagai orang terkaya ke-6 di tanah air Lantas siapakah sosok Koirul Tanjung ini dan apa saja usaha yang dimilikinya? Koirul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962 sehingga saat ini usianya genap 60 tahun Ia merupakan pendiri Citicorp, kelompok usaha yang terdiri dari retail, perbankan, dan media Koirul sempat belajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 1981 Namun ia mengalami kesulitan finansial untuk membayar biaya kuliah Saat itulah kemampuannya berbisnis di Asah dengan berbisnis kecil-kecilan seperti menjual buku kuliah stensilan, kaos, dan sebagainya Koirul juga sempat membuka toko peralatan laboratorium hingga usaha kontraktor namun bangkrut Selanjutnya ia pindah ke perusahaan Rotan dan bertemu dengan 3 orang rekan lalu mendirikan PT Pariyarti Sindutama Bisnis tersebut memproduksi sepatu anak-anak dengan kualitas ekspor Usahanya sukses memproduksi ribuan pasang sepatu untuk dikirim ke luar negeri Namun akhirnya Koirul Tanjung memisahkan diri dari perusahaan tersebut Dan mendirikan bisnis sendiri bernama Paragroup yang kini dikenal sebagai Citicorp Pada tanggal 1 Desember 2011 Koirul Tanjung meresmikan perubahan Paragroup menjadi Citicorp Sejumlah perusahaan yang kini dimilikinya antara lain Transmart, Carrefour, Bank Mega, TransTV, Trans7, dan TransStudio Bisnis lainnya yang juga dirambah Citicorp antara lain restoran, asuransi, travel, hingga perkebunan, kelapa sawit Gisa suksesnya dikagumi banyak orang setelah buku Koirul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan pada tahun 2012 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!